Halo guys, so welcome back to my channel Jadi nama aku Flora, di video kali ini Aku gak akan makeup tutorial, tapi aku akan Unboxing makeup haul aku Yang udah aku beli dari sosial Nah, jadi ini baru banget dateng Paketnya aku belum buka Jadi kalau kalian penasaran apa yang ada di dalam Box ini, stay chancers Oke, jadi kita buka Boxnya bareng-bareng Jadi aku tuh suka banget Belanja di sosial lah, karena Dia tuh sering adain diskon Dan diskonnya tuh kayak gak tangguh-tanggu gitu guys Nah, ini udah Aku buka, saya bisa Lihat apa isinya Aku dapet Masker Oke, thank you Sosialah, jadi aku dikasih Masker 2, ini maskernya Dari Cotton Ink Nah, yang aku suka Dari Sosialah itu, mereka tuh Packagingnya tuh rapi banget Dan makeup kalian itu di bubble wrap-in Jadi kalian tuh gak perlu khawatir Kayak makeup kalian rusak Atau apa, karena tuh udah pasti aman banget Sampai di rumah kalian Oke, jadi aku lagi mau buka Dari bubble wrap-nya ini Jadi aku beli Emina Star Lash Mascara Emini Kenapa aku beli ini? Karena aku tuh jujur Belum pernah pake produk Emina sama sekali Dan katanya tuh produk Emina tuh walaupun produk lokal Tapi lumayan bagus Karena aku bakal Review pas aku coba Produknya Oke, terus aku beli ini Ini sabun muka Tercinta aku banget Senka Perfect Whip Yang ini Aku udah pake ini tiap hari Udah lumayan lama Dan hasil tuh bagus banget Kayak muka kalian tuh langsung Cerah banget Dan ini aku beli Karena punya aku udah mau abis Terus selanjutnya Aku juga beli Apa nih Oh, ini punya Emina juga Ini yang lipstick soul matte Aku beli di shade yang buttercup Mari kita coba Packagingnya kayak gini Silk sih Mari kita swatch cap Warannya bagus sih Menurut aku Jadi dia kayak Mouth-mouth Ke pink gitu guys Dan aku tuh jarang banget Punya lipstick yang warnanya Kayak gini Lagi dari Emina Aku beli yang Cheeklit blushnya Ini yang shade-nya Cherry Blossom Dan aku tuh rencananya Pengen bikin Buat brand tutorial gitu Pake produknya Emina Kalo kalian setuju Nanti bisa komen di bawah Jadi bentuknya tuh kayak gini Kecil Ini gampang dibawa kemana-mana Cuma sayangnya Dia tuh bener-bener cuma Blush doang Gak pake brush Ini warnanya kayak shade-nya Yang pink banget gini Mari kita swatch Kelihatan gak sih? Lumayan pigmented sih Nih Kalo kalian keliatan Oke next Aku beli Masih dari Emina lagi Ini yang aku beli yang Cheeklit cream blush Jadi sejujurnya Aku tuh belum pernah Pake cream blush Ini cream blush pertama Yang aku punya Aku beli yang Sheet-nya warna Peach Mari kita coba Nah ini bentuknya kayak gini Lucu banget Kita coba untuk swatch Cream blush-nya Nah ini bentuknya kayak gini guys Aku bakal swatch di tangan aku Ini kayak gini sih warnanya guys Peach-nya tuh agak tipis ya Cuma Ntar kita lihat hasilnya Gimana kalo pas dipake ke muka Apakah lebih nyala Atau gak Ntar aku bakal review ke kalian Oke next Masih dari Emina Jadi aku beli tinted lip balm-nya dia Ini bentuknya kayak gini Aku beli yang Sheet-nya Plum Candy Mari kita buka Lucu banget sih packaging-nya nih Pink-nya tuh Pink soft banget Mari coba kita swatch di tangan Ada warnanya sih lip balm-nya Gini nih Oke jadi disini sih dibilangnya Produknya ini mengandung Prehasmat formula That gives a different tone to your lips And also equit vitamin Oke ntar aku bakal coba Oke next Aku beli Eyeliner Dari Mizu Aku tau kayak Mizu ini super terkenal banget Kalo masalah eyeliner Cuma Aku baru pertama ini Pake eyeliner dari Mizu Nah untuk eyelinernya Mizu ini Aku gak beli yang warna hitam Karena warna hitam aku masih punya yang dari Maybelline Jadi ini aku beli Yang bentuknya tuh kayak Kayak crayon gitu loh Dan ini yang warna brown Nah ya Ini warnanya yang earth brown Mari kita swatch nih Bentuknya kayak gini Wow Nis me Aku cukup Impress Karena ini beberapa Pigmented banget Alk layarnya Mizu Dan warna earth brown Kayaknya tuh gelap ya Jadi kayak lebih ke hitam Ini enak banget sih Terus next aku juga beli brush Dari Eco Tools Ini kayak travel Ini kayak travel Sizenya gitu loh Dan ini Super lembut banget Brushnya sendiri Oke next Aku ada beli eyeshadow dari Wardah Aku beli yang warna klasik Jadi ini tuh Tiga eyeshadow gitu Buat yang pemula pake makeup Bisa banget pake eyeshadow yang kayak gini Jadi kalian tuh gak usah beli palet yang langsung gede Beli aja palet yang kayak cuma tiga Biasanya tuh Itu tuh udah cukup banget Buat kalian belajar pertama kali Karena di belakangnya biasanya ada ini Cara pake Eyeshadownya Ntar aku bakal ajarin Gimana cara pake eyeshadow untuk pemula Terus Aku juga beli ini Rollover Yang Halalight Luminizing and Contouring Stick for Your Face Jadi aku tuh gak pernah punya kontur yang Stick atau Krim gitu ya Aku selalu pake kontur yang powder Jadi pertama kalinya Kontur Stick atau kontur Krim yang aku punya Dan aku beli dari Rollover Nih Segini sih Ini lumayan gampang Untuk dibawa kemana-mana Dan coba kita swatch Ini Ini warnanya agak kayak Glossy-glossy gini Dan ini enak banget Gampang banget Untuk di blend Terus aku Oh aku dikasih ini Ini Cat Cleanse to Perfection Dari DHC DHC tuh sebenernya merek Dari Jepang Cuma udah banyak beberapa produk DHC Yang ada di Indonesia Ini kayak nge-sample gitu sih Dia aku udah dapet Tiga Kecil-kecil kayak gini Untuk Deep Cleansing Oil Oke Ntar aku bakal coba Nah gitu tuh Enaknya blend jadi social lah Tuh Dia tuh sering kasih kita Discorn Kasih kita free ongkir Terus kasih Bonus-bonusnya tuh Banyak banget Terus aku juga ada beli Makeover Yang ini Ini Makeover Cushion Power Stay Demi Matte Cover Cushion Ini aku beli yang shade-nya Pink E4E C21 Aku bakal coba swatch Ini kayak gini sih warnanya Semoga cocok ke kulit aku Ya sini cocok sih ke kulit aku Warnanya Nah aku tuh beli produknya Makeover ini Karena waktu aku mau cari cushion Di social lah tuh Yang terlaris yang ini Jadi aku Cobain aja Semoga aja cocok Terus juga Aku ada beli Produknya Emina lagi Yang Bear With Me Ini Mineral Loose Powder With Vitamin E And Oil Free Powder Aku beli yang warnanya nomor 2 Yang Light Beige Ini tuh travel size Super kecil banget Dan bedaknya sendiri tuh Lumayan Lumayan banyak ya isinya Nah di dalamnya juga udah dapet sponge Walaupun sponge-nya tuh yang kayak Bisa denger gak sih kalian? Walaupun sponge-nya kayak gini Cuma oke lah Untuk dibawa kemana-mana gitu loh Tumpah guys Oke next aku ada juga beli ini Ini concealer sepanjang masa pokoknya Aku beli karena punya aku udah tinggal dikit banget Ini Maybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circle Aku yakin juga banyak dari kalian yang udah tau produk ini Aku beli yang shade nomor 122 yang Sen Oke terakhir aku beli Pixi Primer yang Make It Glow Ini kayaknya salah satu produk terbarunya Pixi Dan ini tuh katanya sih bagus banget buat bikin efek yang Dewi Makeup Look Jadi aku penasaran yang aku beli dan harganya super affordable banget Ini batuknya juga kayak gini Mari kita coba dikit Nih aku mau coba segini ya Mau swatch buat kalian Tuh langsung glowing gitu loh guys Nih Aku penasaran banget sih udah pengen coba ke muka aku ya Bentar Oke jadi udah habis udah beres semua satu kotak Isinya lumayan banyak banget Dan aku bakal pakai produk ini untuk next makeup tutorial aku Jadi kurang lebih kayak gini video makeup haul pertama aku yang aku beli dari Sosiola Semoga video ini tuh bermanfaat Dan kalau kalian suka video ini tolong kasih like-nya Juga komen di bawah untuk saran, request, apapun itu Aku akan berusaha untuk nge-bikin request-request yang kalian minta Juga bantu subscribe buat kalian yang belum subscribe Dan share channelku ini ke seluruh social media dan temen-temen kalian So I'll see you guys in the next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya